Hai Assalamualaikum, welcome back to my channel Nama aku Fanny Rahmolati Pada video kali ini Fanny bikin makeup tutorial dengan look yang kayak gini Ini makeup yang menurut Fanny cocok untuk pengguna kacamata Terus Fanny juga kasih tips-tips buat temen-temen pengguna kacamata yang suka sebel Gara-gara suka kegeser makeupnya atau cracking di bagian dudukan kacamata Jadi tonton video ini sampe selesai Karena banyak tips-tipsnya menurut Fanny Udah gitu di akhir video Fanny bakalan tunjukin kacamata-kacamata Yang Fanny dapet dari kacamata blushing Ini bener-bener gemes banget Jadi tonton terus video ini sampe selesai Yaudah kita langsung aja ke tutorial makeupnya dulu Jujur ini kayak challenge banget Karena Fanny makeupan tapi gak pake soft lens Dan minus Fanny itu tuh gede banget Jadi kayak yaudah ya kita langsung mulai Fanny pertama pake Laksram setting spray Ini tuh bukan setting spray biasa Karena ini multifungsi bisa dipake Sebagai primer gitu sebelum makeup Dan juga buat nge-refresh wajah gitu Jadi mari kita pake Selanjutnya Fanny mau pake cushion dari makeover yang nomor C51 Dan buat temen-temen yang pengguna kacamata Ada tips dari Fanny yang pertama Yaitu jangan pake foundation, cushion, BB cream Atau concealer terlalu banyak Di bagian yang kena kacamata Kayak contohnya di dudukan kacamata di bagian sini Jangan pernah tau banyak produknya Karena itu tuh bakalan kayak nge-crack, peci Atau kegeser gitu loh Sebenernya itu gak bikin jadi gak peci Cuman seenggaknya kalo temen-temen pake produknya sedikit Itu tuh gak akan sampe parah banget gitu loh bagian sininya Nah kayak gitu Jadi yaudah lanjut aja Fanny mau pake cushion dari makeovernya Pokoknya Fanny tipis-tipis aja Selesai Ini bener-bener ya Fanny pakenya di bagian sini tipis gitu Kalo misalkan temen-temen punya imperfection Bagian sini-sini-sini tuh gak apa-apa Kalo misalkan temen-temen mau pake coverage yang lebih Tapi untuk pengguna kacamata Please bagian sini tuh jangan terlalu banyak Mau nge-set pake Catrice All Matte Plus Sign Control Powder yang 030 Dan buat temen-temen pengguna kacamata Tips kedua dari Fanny Walaupun temen-temen gak suka nge-set foundation Foundation maksudnya Cushion, concealer, atau dan lain-lain Tapi please bagian sini harus di-set Sistur karena biar gak geser tadi Gak separah itu gitu Karena kalo misalkan gak di-set bakal lebih parah gitu Menurut Fanny nge-gesernya Dan Fanny bakalan set aja ke seluruh wajah Terutama bagian sini Fanny pake brush aja Kayak gitu Selanjutnya Fanny mau pake face palette dari Float Ini Fanny mau pake conturnya terlebih dahulu Sebenernya Fanny jarang banget pake contour buat sehari-hari Tapi karena takutnya temen-temen Ada yang suka pake contour Yaudah Fanny karena ini tutorial gitu ya Biar lebih keliatan niat aja Fanny pake contour dari Float Dan ini Keluarannya gak terlalu pigmented sih Jadi kayak natural aja Walaupun dipake sehari-hari Gak keliatan heboh banget Terus lanjut Fanny pake in blush on dari face palette Float juga Fanny pake di bagian sini tuh gitu Biar keliatan gimens aja Fanny lebih suka kayak gini Tapi kalo temen-temen mau keliatan lebih tirus Temen-temen bisa pake di atas contour Kayak di bagian sini ke sini Kayak gini Gitu loh Supaya lebih keliatan Keliatan tirus Tapi karena Fanny mau lebih keliatan muda Dan gemas Dan kayak chubby gitu Fanny lebih suka di bagian sini Lanjut bagian highlighter Fanny mau pake dari face palette Float juga Ini bagus banget sih highlighternya Fanny suka Tuh Wow Highlighter adalah Sesuatu yang tidak boleh tertinggal Kalo di make up Fanny Karena dia amat sangat berpengaruh Nah untuk Alis Fanny bakalan pake next eyebrow cake powder Buat temen-temen yang follow instagram Fanny Pasti tau banget kalo Fanny udah sering pake ini Tips ketiga dari Fanny seputar alis Jangan pake alis terlalu tebel Karena nanti kayak balapan gitu sama friendnya Terlalu Fanny sih gitu Jadi pake yang natural dan biasa-biasa aja Jangan tau tipis dan jangan tau tebel juga gitu loh Kalo dari Fanny sih gitu Menurut Fanny Karena kayak alis tebel Terus kacamata dengan frame yang gede Menurut Fanny itu enggak banget sih Anjay Jadi yaudah Pake Seperti biasa gitu Jangan berlebihan Nah ini udah selesai alisnya Tuh Kayak gini Ini udah rafi gak sih Fanny Jadi pake sikat kayak gini Tapi menurut Fanny ini udah oke Ini bukan yang terlalu tebel dan enggak yang terlalu natural juga Jadi pas banget menurut Fanny Selanjutnya Fanny mau pake eyeshadow dari NYX yang away we glow Fanny mau pake warna yang ini Warna itu kayak gini nih Fanny bakalan swatch nih Kayak gini Menurut Fanny Untuk pengguna kacamata Lebih baik tuh pake satu warna aja Terus warnanya tuh yang netral gitu loh Kayak coklat muda Coklat kayak gini Atau coklat kayak gini Terus aplikasiin di kelopak mata tipis-tipis gitu Karena kalo kayak warna-warni gitu tuh Buat yang di kacamata menurut Fanny kurang Tapi buat temen-temen yang percaya diri Dan ngerasa itu oke-oke aja Terserah Tapi ini bener-bener tips ala Fanny Untuk pengguna kacamata yang cocok ya Jadi yaudah Fanny mau langsung pake aja Terus pake blending brush Biar lebih halus lagi warnanya Pake mascara Ini pake Maybelline push up drama Ini Fanny udah jepit ya Bulu mata Fanny Wow serem banget Ini pake Pake kira-kira pake mascaranya tuh Karena Fanny Macanya lewat layar ini doang Dan minus Fanny 5 Untuk lip creamnya Fanny mau pake Maybelline Superstay Matte Ink Yang 210 sama 117 Fanny bakalan ungre Setting spray-nya masih sama yang Fanny pake di awal Ini supaya makeup lebih tahan lama Nah ini dia hasil makeupnya untuk pengguna kacamata Kacamata ala Fanny Dan kacamata-kacamata yang Fanny pake tadi Ini tuh dari kacamata blushing Fanny punya tiga Ini yang agak kotak Ini yang bulat gitu Dan ini yang transparan Ini bener-bener gemes banget Fanny suka semua kacamatanya Buat temen-temen yang pengen beli kacamata Temen-temen bisa langsung cek Instagramnya Dan beli di kacamata blushing Karena disana tuh lengkap banget Frame-nya lucu-lucu Udah gitu bisa Minas, silindris Terus udah gitu Ada lensa photochromic gitu loh Dan ini Fanny pake frame yang Kayak favorit Fanny banget Yang agak kotak gitu Nanti Fanny tulis kodenya disini Terus Fanny Punya yang transparan ini Tuh liat bagus banget Fanny suka banget Kayak mendadak cute gitu Menurut Fanny Terus selanjutnya Fanny punya yang ini Ini juga favorit Fanny banget Tuh Bagus banget ya kacamatanya Dan ini tuh bahannya tuh Nggak yang murahan gitu loh Ini bener-bener bagus banget Walaupun harganya terjangkau Tapi kualitasnya Bagus Jadi buat temen-temen Jangan lupa cek Instagramnya Terus beli frame disana Yaudah Kayaknya segitu aja Eh Pandu lupa ingetin Kalau di kacamata blushing tuh Temen-temen Bakalan dapetin dalam box kayak gini Terus seperti biasa Ada tempatnya Terus ada lap kacamatanya Pokoknya lengkap banget Dengan harga yang murah dan terjangkau Yaudah segitu aja Semoga video ini Bermanfaat Dan semoga temen-temen suka Don't forget to like Subscribe Dan share video ini ke temen-temen kalian And see you on my next video Bye